Pemirsa Kapolri membantah jika ada pihak yang menilai Polri berpihak pada kelompok tertentu. Polri bertindak profesional termasuk dalam pengamanan aksi masa baik pro dan kontra terhadap Ahok. Dan berikut kita lihat kembali pernyataan Kapolri dalam rapat kerja dengan Komisi 3 sore tadi. Bagaimana mungkin kita akan tidak berpihak kepada umat Islam karena negara ini mengiritas umat Islam, umat Islam juga adalah pendiri bangsa ini. Dan kemudian Polri pun sebagian besar umat Islam. Tadi kalau kita buka baju sama-sama, isinya sama kita adalah apa Tuhan yang sama, yang umat Islam, Nabi juga sama. Dan persoalannya lah, Polri ini pada posisi yang kita harus menegakkan hukum dan ketertiban. Sehingga berlaku azaz equality before the law, siapapun juga pelakunya, ya kita akan tegakkan. Kalau kebetulan saja dia beragama Islam, jangan lihat Islamnya, tapi lihat dari pelanggaran hukumnya. Bukan hanya para tokoh-tokoh atau figur-figur yang beragama Islam kebetulan yang kita tangani, tapi di daerah-daerahnya juga banyak, di Papua juga yang terindikasi melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum, kebetulan dia beragama Nasrani, beragama Kristen, Protestan atau Katolik. Tidak berarti juga bahwa kemudian polda anti kepada warga Nasrani atau warga Kristen yang ada di sana. Tidak begitu. Nah ini seperti masalah tadi dibandingkan antara aksi lilin dengan aksi 411, kenapa malam dibiarkan, yang satunya ditindak. Kita lihat juga masalah psikologinya, kita melihat juga kasus tidak bisa digeneralisasi. Dalam kasus aksi lilin ini, kita tadi saya sudah sampaikan bahwa kita juga melakukan langkah-langkah sudah menjelaskan kepada mereka untuk tidak melakukan pelanggaran sesuai dengan undang-undang nomor 98 dan bekap nomor 7 tahun 2012, tidak boleh di atas jam 18, kecuali dalam gedung boleh sampai jam 22. Nah, untuk melakukan, menegakkan aturan ini, kita lakukan langkah-langkah, mulai, kalau mereka melanggar, kita lakukan langkah-langkah persuasi. Jangan sampai mereka melanggar itu, kalau mereka melanggar itu, maka langkah persuasi adalah pembubaran sesuai pasal 15. Tapi pembubaran ini tidak langsung kita lakukan dengan upaya paksa, apalagi kalau seandainya kita lihat disitulah perempuan. Mayoritas. Langsung ditindak, langsung dengan gas air mata, tidak mungkin. Nanti kita akan kenal lagi pelanggaran HAM dan lain-lain, tidak manusiawi pada wanita. Oleh karena itu, kita lakukan upaya persuasif. Ada yang sambil mengulur waktu, seperti tadi malam, kita jelaskan depan istana, sampai 1930, melanggar sebetulnya, tapi kita lakukan langkah-langkah persuasif dulu. Nah, kemudian, kalau seandainya mereka tetap juga tidak mau dibubar, tidak mau dibubar, ya kita lakukan langkah-langkah. Tahapan berikutnya, yaitu koersif. Dan itu kita lakukan. Cukup banyak kita lakukan di beberapa tempat. Seperti di depan gedung pengelian tinggi, di Lejen Suprapto, Jakarta Pusat, dan beberapa tempat lainnya. Yang lain, kita juga melakukan pembubaran secara baik-baik. Dan ada juga yang kita cegah, supaya panitianya tidak melaksanakan. Dan yang paling penting, saya kira dengan kegiatan masif kita melalui upaya dialog, kegiatan itu kira-kira seminggu sudah langsung berhenti. Itu bukan berhenti karena berhenti begitu saja, sebetulnya. Tapi karena upaya-upaya persuasif kita kepada mereka. Nah, kalau dibandingkan kasus 4.11, saya sendiri ada di situ. Mungkin Habib juga ada di situ. Itu terjadinya aksi kekerasan dimulai daripada pendemo. Yang mereka melakukan penyerangan. Dari siang sudah melakukan pelemparan-pelemparan botol. Botol minuman mineral kepada petugas. Petugas hanya bertahan. Pak Alphons, apakah bisa dibenarkan diskresi berdasarkan gender karena yang demo lebih banyak perempuan, maka polisi pun juga mengambil tindakan yang lain supaya bisa membuarkan aksi tersebut. Bisakah itu diterima sebagai sebuah diskresi? Ya, karena begini. Yang dilanggar ini dalam peraturan ini kan sebenarnya dasarnya di Perkap itu kan peraturan gubernur. Demo sampai jam sekian, sekian, sekian. Kalau tidak sampai sekian masih juga demo apa? Ya dibubarkan. Cuma itu sanksinya. Jadi kalau diskresi yang diambil itu tegur dan himbor dan baik karena mereka wanita dan sebagainya, itulah cara-cara yang paling tidak primitif. Karena kalau mau main kasar, contoh saja. Kalau demo-demo lain kan dengan kata-kata yang kasar dan sebagainya. Kalau perempuan-perempuan dengan lemah gemula itu, saya kira juga bangsa ini punya kepribadian untuk tidak pas juga. Karena kalau diambil langkah-langkah keras, mungkin timbul berbagai persepsi. Bagaimana cara-cara polisi yang juga melindungi dan mengayomi itu kok seperti itu. Mas Adi, sebelum Anda menjadi pengawat hukum seperti sekarang, Anda dulu juga ketika mahasiswa, Anda juga menjadi salah seorang yang sering berdemo. Nah, apakah Anda juga pernah punya pengalaman kalau yang demo ini adalah laki-laki, penanganannya seperti ini, kalau perempuan seperti itu. Apakah ada hal seperti itu terjadi di lapangan dulu? Saya sih kalau demonstrasi, lewat jam 6 pasti dibayarin oleh polisi. Dan kita terima dengan itu. Kecuali ada isu yang cukup signifikan dan strategis, misalnya menolak kenaikan BBM. Kalaupun jam 6, jelas-jelas itu darang, biasanya sebagai bagian dari dinamika politik, gimmick politik di lapangan, ada bargaining tertentu ya. Ya, biasa bakar-bakar dan seterusnya. Ya, biasa sih genit-genit dikit sebenarnya aktivis mahasiswa itu. Tapi bahwa kemudian dituduh berpotensi makar atau agak berlebihan. Tadi misalnya kita kan sempat diskusi, dalam sistem presidensialisme misalnya, menjatuhkan presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat, itu nggak gampang, Mas. Sekalipun people powers, itu belum tentu mampu menjatuhkan presiden secara sah. Apalagi misalnya mau menjatuhkan lewat DPR. Kita tahu hampir 80 persen, DPR sekarang sudah nggak berkutik. Sudah menjadi bagian dari pemerintah. Sikap kritis, protes, lebih banyak komprominya terhadap pemerintah. Terus siapa kemudian yang dituduh dalam melakukan makar itu? Sekalipun ada gerakan cabut mandat tiap hari dilakukan oleh kelompok aktivis, LSM, dan gerakan civil society lainnya, itu tidak automatically penguasa yang saya itu bisa turun. Nggak bisa. Nggak ada teorinya. Kecuali memang gerakan civil society dalam skala yang cukup masa, banyak, masyid, dan seterusnya, berganteng tangan dengan misalnya dengan militer, bersenjata, mungkin itu akan terjadi kudeta. Seperti yang terjadi di Thailand, di banyak negara. Tapi gerakan civil, tanpa kekuatan militer, tanpa backup politik yang juga signifikan, saya kira hanya menjadi sebuah presur masa yang memang potensinya diawatirkan melakukan kudeta. Tapi di Indonesia sepertinya belum pernah terjadi. 1998 sekalipun, itu bukan hanya gerakan aksi mahasiswa, tapi hampir semua kalangan meminta. Asing juga minta, menteri-menterinya Pak Harto juga minta. Makanya kemudian dalam konteks itulah saya sering berdebat dengan banyak orang. Jangan-jangan kalau cuma hanya demo mahasiswa, 1998 itu Pak Harto nggak turun. Karena yang meminta Pak Harto turun itu hampir semua komponen. Menterinya sudah ngundurin diri semua, asing juga minta seterusnya, bahkan keluarganya sendiri juga banyak meminta Suharto turun. Inilah yang kemudian menurut saya, bahwa gerakan makar itu jangan begitu gampang disemaikan pada kelompok tertentu. Makar itu nggak main-main, Mas. Kalau sudah ditetapkan dan tersangka tuduhan makar itu nggak main-main menurut saya. Karena bisa dipenjara seumur hidup 15-20 tahun, dan seterusnya. Ini nggak main-main gitu. Baik, Pak Alfon, tadi juga ada pertanyaan yang mengemuka di Raker Komisi Tiga dengan Dekapuri adalah penanganan, seperti contoh misalnya Ustadz Al Khotat, dan juga dengan beberapa orang yang menyatakan ingin mendirikan negara di dalam negara. Tetapi mereka belum melihat polisi seperti apa tindakannya, yang mereka lihat adalah perbedaan memperlakukan kedua kasus ini. Polisi sebagai penegak hukum itu bekerja dalam rambu-rambu hukum. Jadi kalau memang saja mereka ditangkap dan ditahan, itu ternyata terjadi pelanggaran prosedur ataupun ketentuan perundangan dilakukan oleh polisi, di negara ini kan tidak ada yang bisa melarang orang untuk menggugat kepolisian. Menetapkan ketersangkaan itu dulu tidak masuk dalam ranah peradilan. Hari ini orang tersangkakan seseorang, dia peradilan. Apalagi menangkap dan menahan. Dan apabila mereka menang bisa gugatan ganti rugi. Dan itu sarana yang disiapkan oleh rambu-rambu hukum kita. Kalau memang merasa saya ditangkap dan ditahan atau dipersangkakan itu melampaui ataupun merupakan sebuah perbuatan melampaui batas keundangan, gugat saja. Sarana pengadilan itu kan terbuka. Ada peradilan. Peradilan. Yaitulah, lewat pengadilan kita gugat. Baik, bagaimana dengan adanya selompok orang yang telah menyatakan ingin memisahkan diri dari NKRI dengan membentuk negara sendiri? Ya, kita punya konsensus bersama bahwa negara ini negara kesatuan Republik. Kalau memang seperti itu, sejak tahun 1945 itu kan berbagai macam konsep itu sudah pernah ada dilontarkan negara-negara serikat dan sebagainya. Tetapi kenapa sampai ini hari masih negara kesatuan? Karena semua para pendiri bangsa ini, founding fathers, bersepakat bahwa kita ingin negara kesatuan, bukan negara serikat seperti itu kan. Nah, kalau itu pun ingin ditempuh, maka rubah konstitusi. Karena konstitusi itu merupakan fundasi dan nafas kehidupan bernegara dan berbangsa ini. Tugas polisi menjadi tidak mudah di tengah situasi kejelek politik yang turbulensinya lumayan kencang belakangan ini di tanah air, Mas Adi. Nah, dari sisi politik sendiri, Mas Adi melihat posisi polri dalam hal ini seperti apa? Sudah ada trigger dari Presiden bahwa siapapun yang melakukan tindakan anarkis, anti-Pancasila dan kebenekan, maka harus digebuk. Ini trigger nyata. Dalam konteks ini harus bersepakat. Nah, kemudian pertanyaan yang cukup mendasar menurut saya, siapa yang radikal dan anti-kebenekan itu, Mas? Ini sampai sekarang kita belum menemu hantunya itu siapa? Karena ada yang saling menuding pada akhirnya, kan? Itulah menurut saya yang harus dikelirkan, entah kepolisian atau siapapun yang menuding, ada orang yang disebut dengan anti-Pancasila dan anti-kebenekan. HTM dibubarkan. Jelas tinggal menunggu waktu ya. FPI sudah dinyatakan tidak bertentangan dengan Pancasila oleh Mendagri. Lalu siapa yang anti-Pancasila dan kebenekan itu? Sebab itu kita minta kepada Pak Polisi, Mendagri, ataupun Menkumham untuk menjelaskan siapa yang sebenarnya yang disebut dengan anti-kebenekan. Jangan hanya menciptakan sebuah common issue yang itu liar bisa disematkan kepada siapa saja yang berbeda secara politik. Ini menurut saya cukup berbahaya jadinya. Jadi orang berbeda secara politik, wah ini anti-kebenekan, berbeda secara sikap, ini dianggap sebagai anti-Pancasila dan seterusnya. Ini yang menurut saya harus mulai disosialisasikan. Makanya sampai detik ini siapa yang sebenarnya anti-kebenekan itu? Oke. Ataupun anti-NKRI, ada Papua Barat ingin merdeka. Ya sudah, selesaikan. Entah persuasif ataupun cara-cara tradisional. Perang misalnya. Ini sudah clear. Artinya negara, aparat ini sudah memiliki instrumen untuk melakukan tindakan-tindakan tegas. Termasuk demo. Gak boleh di hari libur. Ya kalau masih demo, bubarkan. Kalau pun tahu itu dilakukan oleh perempuan, ya bubarkan. Kalau perempuan kemudian diberikan hak privilege, seakan-akan dia dibiarkan. Besok-besok juga yang akan protes, akan kirim perempuan semua. Bawa bunga, bahkan bisa bawa balon gitu. Ini kan soal strategi gerakan saja. Bawa hukum gak boleh fleksibel. Kalau sudah melanggar, mau perempuan kek, maupun setengah-setengah manusianya, ya sudah dibubarkan. Gak ada kompromi. Melawan, ya bubarkan. Gitu aja. Kita harus beriksa jendak. AINUS Prime akan kembali lagi setelah lagi. Hanya di AINUS TV. Tetap lama sama kami.